Intro Nama saya Liliana Kairupan, calon legislatif Kota Menado, daerah pemilihan Saryo Malalaya, nomor urut 2 dari Partai Nasdem Ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas dan kerja kita Pasti kita akan kokoh untuk berjalan bersama dalam membantu dan mensejahterakan rakyat Sosok Ibu Liliana adalah Ibu yang sangat membantu kami menjawab semua inspirasi yang ada di masyarakat yang ada di sini Contohnya sebagai pembuatan jalan, setiap inspirasi yang kami minta kepada Ibu sudah dijawab Dan itu membantu kami masyarakat yang ada di sini ketika Ibu menjadi sebagai angkota dewan Untuk menjawab semua inspirasi dari masyarakat yang ada di sini Dan itulah yang sangat dibutuhkan kami masyarakat di sini Walaupun Ibu belum jadi sebagai angkota dewan tetapi sudah menjawab permintaan-permintaan dari masyarakat yang ada di sini Nama saya Dama Hamas Yang pertama tentunya sebagai angkota jemaat Dan kedua sebagai warga masyarakat Dan kemungkinan besar kami punya keinginan yang harus kami tunggu-tunggu Dan ternyata pada saat-saat ini sudah ada berbukti yang sudah membangun kebersamaan dalam angkota dewan Jemaat khususnya yang jemaat terang yang Manda sudah membuktikan, sudah melakukan yang baik lewat jalan Dengan kedua pasangan Pating, kami sangat bersyukur dan terutama kami bersyukur kepada Tuhan Karena ini adalah usaha Tuhan, ya kan usaha Tuhan Sehingga Ibu Nenya Nesel kemari-kemari akan jadi, pasti akan jadi Duduk dalam bangku kursi DPR Dan itu dukungannya dari masyarakat, bahkan jemaat yang ada Khususnya jemaat terang, bahkan juga di warga masyarakat yang ada di jemaat di Malalai Tertimur Lingkungan 6 Dan kami yakin sebagai anggota jemaat, pasti itu Tuhan akan membalas lebih baik Yang daripada Ibu Kementerian Tuhan Karena kebaikan apa yang dilakukan oleh seseorang yang harus mempukkan bagi dirinya sebagai anggota Sialek Pasti akan dihukum oleh jemaat, maka masyarakat Itulah saya yakin dan percaya bahwa kami sebagai anggota jemaat hanya bergantung kepada Tuhan Karena semuanya ini adalah pemberian Tuhan dan rencana Tuhan ke mata-mata Semoga Ibu akan diberikan lebih baik dan akan menjadi orang yang sangat berguna Dengan masyarakat dan jemaat Saya Lydia Andrei, saat ini saya sebagai masyarakat Kelurahan Malalai Tertimur Lingkungan 6 Begitu merasakan manfaat yang telah kami merasakan bersama Dengan adanya pembangunan jalan di Kelurahan kami khususnya di Lingkungan 6 Dan kami merasa Kak Diani Kailukan merupakan sosok yang bersahaja Akrab dengan masyarakat dan mudah bergaul dengan kami Sehingga dia buktinya saja pada saat ini dia telah melakukan pembangunan jalan Meskipun dia belum menjabat, dia sudah memberikan bukti Dan itulah yang kami harapkan sebagai masyarakat Khususnya masyarakat lingkungan 6 Kelurahan Malalai Tertimur Bahwa kami menginginkan bukti bukan hanya janji-janji belakang Terima kasih Terima kasih Banyak terima kasih 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 Terima kasih